Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Pak Asmi Syahputra, Pakar Hukum Pidana, dan Pak Ugro Seno Wakapolri tahun 2013-2014. Saya langsung aja ke Pak Ugro. Pak Ugro, jadi Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyimpulkan ada tiga jenis pelanggaran, Pak, dalam kasus tewasnya Vina dan Eki ini. Yang pertama adalah pelanggaran hak atas bantuan hukum, kemudian bebas dari penyiksaan, bebas dari penangkapan sunang-unang. Tapi kemudian disayangkan sekali kami tidak dapat mendapat keterangan yang jelas bahwa Komnas HAM mengatakan ada oknum dari Polda Jabar yang sudah dihukum dan mereka adalah dari unit narkoba. Apakah hal-hal seperti ini, temuan yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM ini memang tidak bisa dipublis? Kemudian bagaimana cara tindak lanjutnya? Saya melihat bahwa dalam peristiwa meninggalnya Eki dan Vina tadi, kemudian proses penyidikan dari awal. Seharusnya Komnas HAM bergerak lebih leluasa. Dia melihat suatu peristiwa, ada nggak indikasi pelanggaran HAM? Tapi kalau hanya dikatakan tidak diberikan bantuan atau penasihat hukum, itu di putusan makam agung atau surat dari makam agung itu sudah diatur. Di Guhab juga sudah diatur. Kemudian kalau misalnya ada penyiksaan pidannya juga sudah ada. Justru yang kita mau ke depan jangan sampai ini terjadi kembali. Rekayasa dari si Aiptul Rudi dari awal itu, itu merupakan pelanggaran HAM berat sehingga 8 orang tadi dengan alat bukti yang minim dan tanpa dilengkapi dengan scientific crime investigation menjadi hukuman seumur hidup. Ini pelanggaran HAM berat. Jadi ada pelanggaran etika profesi, kemudian ada peristiwa pidananya, dan pelanggaran HAM berat. Ini jangan dibuat main-main, HAM berat. Jadi kalau dianggap pelanggaran HAMnya hanya tidak dilengkapi penasihat hukum, itu bukan pelanggaran HAM menurut saya. Jadi yang berat itu seseorang, sekelompok orang direkayasa menjadi seorang tersangka, terpidana, 8 tahun tanpa alat bukti. Kan sama dengan menjeblaskan orang di penjara tanpa ada apa-apa seperti itu. Jadi menurut Anda yang ditemukan oleh Komnas HAM ini sebenarnya sudah lewat ya? Oke, tapi sekali lagi Pak, kalau memang dari Komnas HAM bilang bahwa sudah ada kok ini oknum polisi dari Polda Jabar, silahkan media menanyakannya langsung ke Polda Jabar. Lantas apa yang bisa kita lakukan Pak, kalau Polda Jabar selama ini hanya diam saja? Ini kan kalau Pradilan HAM acaranya sendiri nih, seperti dulu. Dari timur-timur ada yang diduga melanggar HAM, diproses oleh Kejaksaan Agung, disidangkan. Karena nanti ini menjadi tagihan United Nations, PPP. Jadi siapa yang bisa menggunakan temuan dari Komnas HAM ini Pak, kalau gitu? Ya harusnya dari pihak Kejaksaan Agung, untuk Pradilan HAM sendiri. Ini kan belum pernah dicoba, dilakukan. Seperti itu, sehingga hak-hak asasi manusia, hak manusia di Indonesia benar-benar terjamin. Tidak ada penghilangan, kemudian direkayasi bisa masuk penjara sumur hidup. Belum dihilangkan apa bedanya di situ? Kan sama aja. Jadi Mbak, kalau saya boleh menambahkan, sebenarnya ini tidak... Anda setuju dulu nggak kalau temuan HAM ini sumir? Tuh ya sumir dong. Ini kan bukan hanya sekedar pelanggaran, tapi saya sudah meningkatkan menjadi kejahatan. Gitu loh. Sehingga sebenarnya Komnas HAM harus lebih berani dan tegas lagi. Kejahatan HAM. Ya, ini adalah kejahatan HAM. Karena tadi ada penyalahgunaan kewenangan. Terus prinsip-prinsip hukum acara itu dilanggar. Misalnya masuk ke rumah orang tadi tanpa izin karena tidak ada surat. Terus siapa anggota karena itu wilayah hukumnya berbeda? Karena itu adalah Kabupaten Cerebon. Kuhab menyatakan, kalau Anda melakukan pengledahan di luar wilayahnya, itu harus ada penyidik di wilayah kota lain. Itu terkonfirmasi atau tidak? Mindiknya atau ada tidak? Kedua, katakanlah juga, dia menyalahgunai kewenangannya. Bagaimana mungkin unit narkoba lagi-lagi yang direkomendasi oleh, katakanlah Komnas HAM tadi, kok unit narkoba lagi? Seharusnya ini kan tidak bidana umum. Berarti ada sesuatu dong. Baik sistematis banget. Kenapa lagi setelah ke Polda, lagi-lagi yang di-wanted ini, yang dicari lagi, unit narkoba lagi? Seharusnya krimum. Mereka tidak hanya periksa unit narkoba, tapi juga kasat serse, ditres krimum, Polda Jabar, kemudian juga para terbidana. Total ada 24 sampai 27 orang. Tapi kenapa yang dijatuhkan dua dan lagi-lagi baunya masih unit narkoba? Padahal ini kan krimum itu kan jelas bahwa beda, beda, beda kanal ini, beda kewenangan. Maka kalau di dalam kuhab, ini adalah penyalahgunaan wewenang. Pidana, 421 KUHP dapat dilakukan. 429 KUHP atas masuk rumah tadi tanpa izin juga bisa dilakukan. Pemalsuan, surat pemalsuan dalam laporan tadi itu juga kalau ternyata ada 263 juga bisa dilakukan. 266 atas akte berita acara juga bisa dilakukan. Terus keterangan palsu yang dilakukan tadi juga bisa dilakukan. Jadi dengan by design yang tadi, dengan diletakkan orang-orang tadi, seharusnya Komnas HAM berani. Ini bukan pelanggaran saja dalam prinsip-prinsip hukum. Acara tadi berkaitan tentang orang tidak didampingi, ada penyiksaan, ada segala macam. Tapi kan jelas, it is kriminal sejak awal. Ini adalah kejahatan. Padahal ada data pendukung yang kita bilang. Mana? Lokasi cek CTP atas perbuatan itu mana? Ya seharusnya Polda nagih dong. Maka saya bilang ini perbuatan hukum tapi kok tidak mau diakui. Seharusnya Polda, lah kalian keliru ini. Buka nih. Jadi jangan di dalam tanda petik terlindungi oleh institusi. Seharusnya anda buat salah. Ini loh yang kurang tepat. Ini dibenahi. Kalau sanksi-sanksi apalagi etik kan itu sudah. Tapi kan kita nggak rasa hari ini nasib orang lagi gimana ini? Demi keadilan. Karena kita tidak ada pihak dari Pak Rudiana, beberapa waktu sebelumnya juga kami sudah berdialog dengan Bu Elsa. Misalnya Bu Elsa mengatakan sanksi pada polisi itu sudah sangat banyak. 24 September teguran tertulis pada polisi lakalantas yang salah memberikan informasi kecelakaan di mana mereka tidak pernah lakukan olah TKP. Dan hanya berkesimpulan dari pernyataan saksi yang melihat itu sudah dihukum. Hukuman disiplin. Kemudian Rudiana sendiri sudah diperiksa dua kali. Dari Mabes Polri, dari Propam, Kompolnas, Komnas HAM. Dan hasilnya bahwa Pak Rudiana hanya menyalahi prosedur. Kemudian juga ada tim sus bentukan Kapolri. Tapi itu memang belum dipublish. Hasilnya mungkin juga belum keluar. Tapi dari pernyataan Pak Elsa itu, Pak Asmi apa yang bisa Anda simpulkan? Saya perlu bindiknya administrasi penyidikan tadi. Dari rentang waktu 31. Apa yang ingin Anda ketahui dari situ? Ya, kan terkompilasi bahwa pekerjaan ini adalah tindakan-tindakan institusi, bukan personal. Kalau ini kan saya tangkap adalah tindakan Pak Rudiana dengan timnya saja. Jadi kalau dalam suatu keadaan yang kita tidak bisa membongkar karena ke dalam labirin, maka orang yang pertama tadi inilah yang paling tahu kisahnya ini. Gitu loh. Di timnya Pak Rudiana antara 16.30 pas KAF itu telepon dengan 18.30. Kan rentangnya di situ. Karena dalam peristiwa ini yang paling penting tempat sama waktu. Jadi berkaitan dengan yang lain tadi, ya ini unik saja. Kalau tiba-tiba lantas dapat teguran begini, segala macam, berarti apa? Ada olah TKP yang tidak profesional. Ada olah TKP untuk menentukan titik kejadiannya itu, tempatnya itu gimana nih? Berarti masa setingkat Polres yang sudah ada dua, terus ditarik lagi ke Polda, itu nggak clear. Berarti pertanyaan besarnya ada sesuatu apa? Apalagi tadi dibilang, DPO yang dibuat begitu, belum ada. Lah kita kan bertanya-tanya gitu loh. Yang ini adalah domainnya teman-teman di tingkat penyelidikan dan penyelidikan. Kita nih bayangnya di zona ini aja nih dulu nih. Di zona kepolisian, sebelum sampai kekeliruan lah katakanlah teman-teman pada kejaksaan maupun pengadilan untuk mengambil. Tapi bumbu dapurnya, asal-muasalnya, muaranya kan dalam fase itu. Dan anehnya lagi, empat orang ini dihadirkan dalam persidangan unit ini. Tapi AYP sama Dede enggak. Kan terkunci lagi. Padahal itu dibantah. Padahal keterangan delapan itu dalam persidangan itu tidak benar. Itu nggak ada. Tapi menolak keterangan Pak Rudiana dan teman-teman. Nah ini yang kita bilang. Hakim sayang sekali tidak menggunakan pertimbangan hukum yang matang. Sebagai ikan hiu yang harusnya mengawasi BAP, terus ada dakwan jaksa, terus ada mungkin bantahan dari lawyer dalam persidangan. Seharusnya satu tingkat lebih tinggi. Karena Hakim bilang, ini kok nggak klik ya? Kok ada ya orang bantah-bantah berani sebantah-bantahnya seperti yang. Ini yang menurut saya Hakim pada waktu itu tidak cermat untuk mempertimbangkan hukum secara matang. Oke, Pak Ugro, kalau memang ini fiktif, kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Asmi, kemana kita harus berharap? Iya. Saya kalau melihat, ini ada peristiwa delapan orang, oke lah plus tiga DPU tadi ya, sebelas katanya. Tiga atau empat, kita nggak ngerti. Empat, empat, empat. Dan yang delapan, seumur hidup, kecuali sakatatal. Ini pelanggaran yang beratnya terhadap memenjarakan orang, memproses orang, sampai dihukum seumur hidup ini tanpa alat bukti. Ini kan pelanggaran yang berat, itu dipisahkan. Nah yang kedua, pidananya, dilihat, memang ada korban. Tapi siapa yang melakukan kita belum tahu, itu nanti harusnya didalami lagi. Tapi yang jelas, ke delapan orang ini plus tiga tadi adalah bukan pelaku karena tidak ada alat bukti. Satupun yang menyatakan mereka pelaku pembunuhan. Pembunuhan saya belum terbukti. Nah makanya yang saya bilang, ini kalau keluarga delapan orang tadi menggugat ke internasional, pelanggaran HAM, yang dilakukan oleh Oknum Oknum Polri tadi, kalau ini tidak disidangkan dalam peradilan HAM sendiri khusus, suatu saat ada pertanyaan dari internasional, itu ada pelanggaran kok dibiarkan hanya dikasih kode etik. Mana bisa pelanggaran pakai kode etik di situ? Itu yang kemungkinan sangat tidak masuk akan menurut saya di situ. Jadi ini untuk pelajaran ke depan bahwa kewanangan itu yang diberikan oleh undang-undang itu tidak bisa disalah gunakan hanya dibakai untuk sekedar memenjarakan orang-orang yang mungkin ada tujuan tertentu dari orang yang memenjarakan atau tujuan tertentu daripada orang lain yang pengen orang itu menjarakan. Ini yang perlu ditegakkan ke depan nanti, ada masalah pelanggaran HAM, terus kejahatan pidananya, dan kode etik. Ini harus dipisah-pisah. Apa yang bisa kita harapkan nanti setelah hasil dari tim SUS bentukan Kapolri yang membuat asesmen jalannya penyidikan dan penyelidikan, kemudian mungkin kalau Pak Susno kemarin bilang hasilnya mungkin sudah keluar, tapi nanti diumumkannya setelah ada putusan PK begitu. Tapi apa Pak Ugros benarnya yang bisa kita harapkan atau temuan apa nantinya dari tim SUS bentukan Kapolri itu? Berjalan normal saja, apakah akan mengungkap peristiwa meninggalnya dua orang anak tadi? Kan para pelaku tadi kan sedang berproses ke PK. Ini peristiwa pembunuhan kan belum terungkap. Nah ini akan berangkat dari mana? Kalau menurut saya LP fiktifnya si Aiptul Rudian ini tidak bisa dipakai, itu sudah fiktif. Berarti harusnya dari LP yang dibuat oleh petugas Polsek Talun tadi, walaupun itu lakal lantas. Nanti kalau lakal lantas dikembangkan ada pidana, ya itu tinggal dikembangkan saja. Jadi LP yang sangat fatal dan vital adalah LP yang dibuat oleh petugas polisi Polsek Talun yang datang pertama kali ke TKP. Itu harusnya dipegang teguh jangan sampai hilang atau dihilangkan seperti itu. Oke, hasil tim SUS Pak Asmi, saya ke Anda sekarang. Memang seberapa besar sih Pak bisa mempengaruhi keyakinan hakim MA dalam hal ini kalau putusan atau hasil temuan dari tim SUS Kapolri itu diumumkan saat ini sebelum putusan PK? Ya saya kira sepanjang memang tim SUS itu berani secara tegas dan objektif, tentu bisa mempengaruhi putusan PK. Tapi Anda optimis tidak? Oh saya optimis seharusnya. Tidak hanya karena kalau dari katakanlah kekeliruan institusi, bisa saja kan ada sebuah kop yang harus memang dilindungi. Tapi ini kan ada jeritan suara publik dari rakyat yang harus dipikirkan. Jeritan itu sudah lama Pak, bahkan Pak Bespolri juga cuma bilang kalau parodian itu hanya anggar epik. Ya ini yang harus ditangkap oleh hakim, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Suara-suara yang ada, suara-suara keadilan dalam masyarakat. Hakim itu kan itu yang digunanya. Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat diangkat. Kenapa ini segala macam? Apalagi ini tampak perlahan, mulai perlahan, perlahan tampak, tampak. Akhirnya membentuk supaya Pak Hakim bisa yakin bahwa ini adalah kalau LP-nya adalah memang katakanlah sudah tidak sah. ART-nya, BAP-nya juga tidak sah. Dakwaannya tidak sah. Tentu seharusnya putusan pemidanaannya tidak sah. Akhirnya seharusnya Hakim Agung dalam hal ini sidang Majelis PK berani menyatakan bahwa ya mereka harus dibebaskan. Dan seharusnya LPSK katakanlah hari ini berani memberikan negara harus minta maaf. Kepolisian harus minta maaf dan memberikan ganti rugi yang seimbang kepada delapan ini. Ini yang kita mau, inilah negara bermartabat gitu loh. Sekali lagi, inilah bangsa yang bermartabat kalau kita mau mengakui. Kalau ini tidak dilakukan, ya bahaya. Misalnya, katakanlah, katakanlah jaksa. Seharusnya jaksa dalam persidangan pada waktu itu tidak menuntut juga seumur hidup kalau dia merasa tak. Oke deh, sudah ada terima. Tapi saya bikin tuntutannya bahwa orang ini katakanlah tidak bisa dipidana. Orang ini harus dibebaskan. Dan beberapa keputusan pengadilan juga pernah ada terjadi seperti itu. Karena apa? Jaksa itu juga selain apa harus mengelurangkan nuraninya, faktanya. Waktu dia lihat kok nggak bersesuaian. Seharusnya itu yang dilakukan. Lagi-lagi pada waktu itu juga terlewatkan. Tapi bahwa kemungkinan atau pertimbangan bahwa hasil dari Tim Sus Kapolri ini sebaiknya memang diumumkan setelah nanti keputusan PK itu terjadi. Anda setuju? Saya sih berharap sebenarnya Kapolri atau Tim Sus itu berani sebelum PK. Itu adalah satu ketegasan bahwa polisi itu memang adalah pengayom rakyat. Polisi apalagi sekarang kita pemerintahan baru ini adalah momen yang tepat. Dan jangan khawatir itu akan mempengaruhi keyakinan hakim. Kalau khawatir itu akan mempengaruhi keyakinan hakim berarti nggak percaya dong sama hakim MA. Setuju nggak Pak Ubron? Setuju dong. Saya melihat bukan hasil Tim Mabes Polian Tim Mabenger atau tidak mempengaruhi. Proses pertama itu yang sekarang dalam proses PK tadi. Ada nggak permasalahan-permasalahan yang bertatangan dengan hukum acara pidana? Berkas yang sakat-tatal berarti Pak yang pertama ya? Semuanya ya yang delapan terpidana tadi. Makanya saya bilang gini. Ada nggak ketentuan kalau memenjarakan orang tanpa alat bukti itu sebagai pelanggaran etik? Kalau ada, saya juga mau memenjarakan lawan-lawan saya dengan hanya pelanggaran kode etik itu. Ini pelanggaran yang berat menurut saya gitu. Jadi jangan dipakai main-main seperti tadi yang saya katakan. Kok hanya ditentukan berapa orang yang melakukan tidak didampingi penasihat hukum, melakukan tindakan kekerasan. Itu masih sumir menurut saya. Oke, kita buka-bukaan di segmen berikutnya.